Jadi, baru dibuat dokumen komersial dari sisi harga atau cost. Setelah itu, kita lakukan submit all bidding dokumen. Jadi, kita submit semua bidding dokumennya itu. Setelah itu, umum hasil tender. Biasanya tender ini diumumkan harga. Jadi, kalau umum hasil tendernya, dia buka. Buka sampul semuanya. Semua bidder, dia buka. Kemudian, dia umumkan semua sampai yang harga terendah. Nah, nanti biasanya ada masa sanggah. Kemudian, ada negosiasi. Biasanya, kalau udah dapet umuman begini, yang diambil adalah tiga termurah, tiga harga terkecil. Dan si klien ini, dia ngeluarin yang namanya OE atau Owner Estimating. Jadi, dia ngeluarin hitungannya segini. Jadi, dia punya hitungan juga. Karena nanti dikomperkan dengan OE-nya. Karena OE-nya, si kontrator bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Seringnya, mereka lebih rendah harganya. Dia nama juga klien. Jadi, dia menutupin harga, ya mencari yang paling murah. Dan dia bikin OE-nya juga rendah. Kemudian, negosiasi sama tiga yang terkecil. Kemudian, kemana sih pemenang? Jadi, salah satu kontrator. Jadi, nanti, ini kan senang feed ya. Senang feed. Nanti, habis ini diadakan handle untuk IPC. Nah, itu tandaan-tandaan dan keycogniting. Atau dimulai. Kalau misalnya ada mau tanya, langsung aja bu ya. Jadi, nggak ada sesi khusus tanggung jawab, langsung aja tanya ya. Langsung dipakang aja ya. Iya. Oke. Kemudian, disini evaluasi tenor dibagi menjadi dua terpisah. Evaluasi teknis oleh project engineer dan discipline engineer. Sama evaluasi komersial. Atau oleh subcon. Atau bisa juga oleh cost estimator. Atau kalau di berapa IPC. Dia disebutnya dengan cost engineer. Karena cost engineer itu, dia jadi estimatornya. Nanti, kalau dia menang, dia jadi cost controlnya. Kemudian, evaluasi teknis. Didasarkan dokumen tender. Jadi, pengalaman perusahaan. Keperjaan yang similar. Terus, key personnel dan kualifikasinya. Jadi, orang-orangnya yang terlibat siapa saja. Kapabilitas perusahaan untuk melaksanakan service perkerjaan. PSE management system and records. Quality plan dan system management mutu. Dan financial statement. Jadi, dia pasti minta laporan-keuangan kita juga. Kalau kita terlalu rugi terus, ya nanti si pengalaman klien jadi pertanyaan. Ini dia benar nggak sih mengurola proyeknya? Nah, ini fase proyek IPC. Ini, sorry, saya ingin ganti. Nggak harus, ya. Jadi, kontrator satu. Dia ngerjain fit. Nanti, kalau fit itu sudah jadi. Dia, fase ini adalah fase IPC. Jadi, performance, processing, and commissioning. Dia, biasanya berbeda dengan fase fit document. Ini, yang selama ini saya, ya memang berbeda, ya. Tapi, ada juga yang sama, gitu ya. Ada juga yang sama. Ya, dinebukannya banyak, ya. Dinebukannya juga banyak, ya. Jadi, apa namanya, fit ini, ya yang pasti, kalau namanya kontraktor, semua kontraktor, pasti mau dua-duanya, ya, gitu. Saya yang bikin fit, saya juga yang bikin IPC-nya, gitu. Tapi, kalau biasanya Pertamina itu, fit itu. Terima kasih.